Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di Yusro ID semoga kawan-kawan dalam keadaan yang sehat tiada kurang sesuatu apapun nah pada kali ini kita akan membahas bagaimana kemanfaatan EndNote berkolaborasi dengan Google Scholar nah ini tampilan EndNote kita seperti ini kemudian kita akan memanfaatkan atau bagaimana cara kita melakukan penelusuran dengan menggunakan Google Scholar kemudian akan tersinkronisasi ke EndNote kita buka ke Google Scholar kemudian kita pilih setting pada menu bibliografi manager kita pilih show link to import citation kita pilih into EndNote kemudian kita klik save nah setelah demikian kita akan coba melakukan pencarian di Google Scholar kita akan cari pendidikan karakter nah pendidikan karakter kita akan ambil judul yang paling atas kita pilih import into EndNote maka kita akan mendapatkan file downloadan terkait dengan sumber referensi yang kita baru saja import kemudian kita double klik di yang kita download maka secara otomatis akan masuk kepada EndNote kita pada menu imported references nah dari sini kita bisa menariknya ke atau memasukkan ke folder atau ke grup latihan EndNote nah jadi di fitur latihan EndNote ini sudah ada dua referensi tadi yang pertama hasil kita input manual dan yang kedua hasil di mana kita memasukkan dengan memanfaatkan Google Scholar nah perlu kita garisbawahi bahwa yang terpenting dari sumber yang kita gunakan ketika kita menggunakan aplikasi adalah di mana kita memanfaatkan sumber itu yang terpenting adalah metadatanya full maka pada kali ini kita akan bahas juga kita akan lengkapi metadatanya karena yang kita import barusan itu adalah jurnal maka coba kita akan kunjungi webnya karena terkait dengan sumber online berupa jurnal artikel itu yang utama adalah kalau ada DOI nya ya kita ambil DOI nya kalau tidak ada DOI nya yang minimal ada URL artikel nya kita ambil URL artikel nya saja kemudian kita pindah ke end note kita masukkan di metadata disini kita carikan URL nah kemudian kita klik paste kemudian kita cek maka sudah muncul URL nya nah demikian demikian tadi bagaimana kita memanfaatkan google schooler dalam rangka pencarian sumber referensi kemudian dihubungkan dengan end note X9 jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jika video ini dirasa ada manfaatnya kami persilahkan untuk like share dan jangan lupa subscribe kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa jaga kesehatan tetap sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh